DPRD Maluku Tengah Tetapkan Perda RPJMD 2017-2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Maluku Tengah resmi menetapkan peraturan daerah atau perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2017-2022 selasa 11 September. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-3 masa sidang ke-4 tahun 2018 dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku Tengah Ibrahim Ruhunusa didampingi Wakil Ketua DPRD Rudolf Lailosa. RPJMD yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mutlak diterima dan disetujui seluruh fraksi di gedung Dewan tersebut. Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatul Lelewuri bersama PLT Sekda Rakib Sahubawa juga sejumlah pimpinan OPD dan perwakilan Forkomimda Malteng hadir dalam penetapan tersebut. Wakil Bupati Marlatul juga mengucapkan Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerjasama yang telah dilakukan pihak legislatif dalam mengkaji dan membahas peran PERDA ini. Pemkap katanya menyambut baik atas catatan atau masukan serta saran dan koreksi yang diberikan anggota DPRD terhadap PERDA. Tentus kesemuanya itu dijadikan acuan untuk memantapkan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Bumi Pamahanunusa dapat dikelelah secara sistematis terkoordinasi dan tersinkronisasi. Sebagai instrumen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, RPJMD merupakan peta arah pembangunan daerah dalam jangka waktu perencanaan lima tahun ini. Dibahas dan ditetapkan bersama dengan DPRD yang terlumat, salah pembitra pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah dan instrumen penilaian kinerja pembangunan. RPJMD Kabupaten Melokotengah tahun 2017-2022 bukan selagi sekedar penjabaran visi misi bupati dan wakil bupati Melokotengah selama lima tahun, namun telah menjadi visi-visi seluruh masyarakat Kabupaten Melokotengah yang dipertegas dengan wujud strategi, kebijakan, dan program terobosan yang memiliki daya umkit besar terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Lelohuri berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kejajaran Kabupaten Melokotengah untuk lebih proaktif dalam memperhatikan dan memahami semua dokumen perencanaan dan pelaporan pada setiap perangkat daerah berdasarkan aturan serta ketentuan yang berlaku. Khususnya dalam penentuan kondisi data awal kinerja, penentuan indikator kinerja program serta target yang akan dicapai berdasarkan anggaran yang realistis. Sehingga ke depan semua dokumen dan laporan dapat tersusun dengan baik. Ketua DPRD Melokotengah Ibrahim Ruhunusa memberikan apresiasi kepada PMKAP serta pansus yang telah bekerja keras menyelesaikan pembahasan Verda tersebut. Di akhir rapat, Paripurna dilaksanakan penanda tanganan dan penyerahan naskah keputusan DPRD dan berita acara persetujuan penetapan Verda.